Beli kue, bayarnya pake cuci piring. Loh kok bisa? Setiap bulan Mei, keluarga ku ngerain ulang tahun 4 orang. Jerom sama sama tanggal 2 Mei, aku tanggal 8 Mei, dan Jayce tanggal 28 Mei. Selama bertahun-tahun, kita selalu tiup lilin barengan. Dan karena kita bahan kumpul semua di tanggal 28 Mei, jadi aku punya rencana buat bawa kue ke Surabaya. Awalnya, aku coba untuk DM ke Sonya Basil, konten creator kue andalan aku, dan nanya ke dia. Boleh gak kalau misalnya aku minta dibikin kue, barternya sama aku cuciin semua piring kotor yang ada di lapornya? Dan ternyata dia setuju. Jadi setelah atur waktu, aku OTW ke Kekologi dan jadi karyawan cuci piring harian di sana. Ternyata guys, nyuci peralatan kue itu susah banget. Tapi karena udah janji, aku harus belajar dan coba selesain semua cuciannya sampai ke loyang terakhir. Nah, totalnya aku cuci lebih dari 20 loyang kue dan beberapa perambut-perambutnya Sonya yang aku baru pertama kali tau. Yang kayak gini nih ya, ini aku baru pertama kali liat. Jadi aku butuh waktu sampai berjam-jam buat cuci semuanya ya. Oke, yang penting cuci piringnya udah selesai. Sehari sebelum ulang tahun jese, aku COD kue ulang tahunnya sama Sonya di bandara dan harus bawa kuenya secara hand carry di pesawat sampai ke Surabaya. Nah, jadi aku harus bawa-bawa kayak gini ya guys, kuenya besar banget. Dan setelah melewati proses menyus bunyi, akhirnya aku bisa present kuenya ke mereka di hari ulang tahun jese. Dan inilah kuenya. Kuenya keren banget, gak nyamakan dibuat seniat itu. Jadi tiap kue punya ciri khas masing-masing. Kayak misalnya kue Jerome yang ada matematikanya, jese coding, dan aku ada bak cuci piringnya. Terima kasih banyak ya Sonya udah bikin kue buat ulang tahun kita. Dan selamat ulang tahun juga buat jese dan kita semua. Next, cuci piring dimana ya?